Hingga saat ini Kementerian Luar Negeri masih hilang kontak dengan tiga orang warga negara Indonesia yang menjadi relawan di rumah sakit Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Mersudi mengumumkan bahwa pihaknya kehilangan kontak dengan tiga warga negara Indonesia atau WNI yang ada di Gaza. Diketahui tiga WNI tersebut menjadi relawan di rumah sakit Indonesia, yang mana RS tersebut menjadi sasaran serangan artileri Israel pada Senin 20 November 2023. Dikutip dari Tribun News Retno menjelaskan bahwa hilang kontak ini terjadi seusai tank-tank Israel melakukan serangan ke RS Indonesia. Seiring dengan hal itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA, dan Palang Merah Internasional, hingga kini belum dapat memastikan nasib tiga WNI yang ada di Gaza. Setelah sebelumnya memblokade RS Al-Shifa, kini Israel mengepung dan menembaki rumah sakit Indonesia. Serangan ini telah terjadi sejak pekan lalu. Tepatnya, sosai CEO Combat Antisemitism Movement dan mantan kepala media digital IDF menyebarkan berita bohong. Dalam pernyatanya, disebutkan bahwa RS Indonesia memiliki terobongan bawah tanah yang digunakan sebagai markas Hamas. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!